Nah sekarang kita ke nomor 3 Nomor 1 dan nomor 2 sudah selesai Sekarang yang nomor 3 Kita masih akan tetap menggunakan Place value chart yang besar ini ya Yang A In 67.534 The digit 7 stands for Sedikit pusing ya Di dalam angka 67.534 Angka 7 Terletak pada Tempat apa? Nah Teacher sudah tuliskan Angka ini Di place value chart Teacher yang besar ini Oke 67534 Pertanyaannya angka 7 Terletak di tempat apa? Mari kita lihat Ini angka 7 Di tempat apa? Thousands So you just write it there Kamu tinggal tulis disini Thousands Gunakan S Gunakan S untuk menyatakan Tem Tempat Thousands Sudah ya Sudah ditulis ya Sudah dicek di bukunya ya Sekarang yang B Mari kita baca In 46.021 In 46.021 The digit 0 Is in the Blank-blank Place Di tempat apa? Oke Teacher sudah tuliskan Angka ini Pada place value chart yang ini Oke The digit 0 Is in the Blank-blank Place Angka 0 Angka 0 Di tempat apa? Yes Angka 0 Di tempat Hundreds Mari kita tulis Oke Cek ya Apakah jawabannya Benar Sekarang yang C In 90.153 The digit Blank-blank Is in the Tens Place Tens Place Angka berapa di Tens Place Mari kita pindahkan Angka ini Di Place value chart Nah Teacher sudah tuliskan Angka ini Pada place value chart Oke Apa kamu bisa lihat? Tens Place Tens Tens Place Digit berapakah? Di Tens Place Tens Place Lihat Angka berapa? Yes The digit Five The digit Five Is in Tens Place Mari kita tulis Nah Berarti Tersulis ya The digit Five Is in Tens Place Angka Lima Terletak Di Tempatnya Tens Oke Yang berikutnya Kita lanjutkan In In 34,999 The value Of the digit Nine In the Hundreds Place Berapa nilai Angka Sembilan Yang terletak Di tempat Hundreds Berapa nilai Digit Sembilan Angka Sembilan Di tempat Hundreds Ini banyak Sembilannya Yang mana Pusing Mari kita Masukkan Angka ini Di Place Value Chart Nah Teacher Sudah Pindahkan Angka Ini Ke Place Value Chart Seperti ini Oke The value Of digit Nine In The Hundreds Plays Hundreds Berapa Angka Sembilan Disini Berapa Nilainya Angka Sembilan Disini Oke Sekarang Kita Lihat Nilainya Ya Nah Ini Adalah Nilai Setiap Tempat Ya Once Itu Satu Tens Itu Sepuluh Hundreds Itu Seratus Thousands Seribu Ten Thousands Sepuluh Ribu Ini Adalah Nilai Tempatnya Apabila Angkanya Seperti ini Maka Nilai Tempatnya Menjadi Seperti ini Ya Sembilan Dikali Satu Hasilnya Sembilan Sepuluh Dikali Sembilan Sembilan Puluh Seratus Dikali Sembilan Sembilan Ratus Seribu Dikali Empat Sama Dengan Empat Ribu Sepuluh Ribu Dikali Tiga Hasilnya Sama Dengan Tiga Puluh Ribu Nah Sekarang Kita Lihat Pertanyaannya Adalah The value Of the digit Nine In the Hundred Place Nilai Angka Sembilan Di Tempat Hundreds Hundreds Angka Sembilan Berapa Nilainya Sembilan Ratus Paham Ya Mari kita Tulis Sudah Ditulis Oke Selesai Kita sambung Ke Nomor 4 Sekarang Kita Lihat Yang Nomor 4 Oke Fill In The Blanks Isilah Titik Titik Tempat Yang Koson A 80.000 Ditambah Titik Titik Tambah 100 Tambah 90 Tambah 4 Sama Dengan 82.194 Bagaimana Ini Caranya Mudah Kembali Kita Gunakan Lagi Place Value Chart Ini Oke Teacher Akan Masukkan Angka Yang Di Akhir Ini Di Place Value Chart Kita Angka Yang Di Akhir Ya Nah Angkanya Sudah Teacher Tulis Di Place Value Chart 8 2 1 9 4 Oke Sekarang Ini Ada Nilainya Tadi Kita Lihat Yang Kosong Adalah Kolom Kedua Kolom Kedua Sekarang Kita Cari Nilai Dari Angka Ini Dengan Mengalikannya Dengan Nilai Tempatnya Nah Ini Adalah Hasilnya Ya Jika Dikalikan Dengan Nilai Tempatnya Maka Ini Ada Hasilnya 80 80.000 2.194 Berarti Yang kosong Dari Dari Pertanyaan Ini Adalah Tempat Yang Kedua 80.000 Sudah Oke Sudah 80.000 2.000 Oh Belum Ditulis Berarti Kita harus Tulis Disini 2.000 Tulis Ya 80.000 2.194 80.000 2.194 Ini Tempat Yang Kedua Mudah Kan Sekarang Kita Lanjutkan Yang B Dia Menanyakan Apa Yang Harus Kita Tulis Di Tempat Hasil 60.000 Ditambah 7.000 Ditambah 100 Ditambah 8 Berapa Hasilnya Oke Teacher Sudah Memasukkan Angka-angka Yang Disini Kedalam Place Value Chart Ya Nih 60.000 Ditambah 7.000 Ditambah 900 Ditambah 8 Tidak Tidak Yang Tens Tidak Ada Yang 10 Nah Kalau Ditulis Angkanya Saja Hasilnya Jadi Seperti Ini 6 7 9 0 8 Oke Mudah Kan Lalu Kita Pindahkan Angka Ini Tempat Tempat Jawaban Disini 6 7 9 0 8 Tapi Teacher Juga Punya Cara Lain Kita Bisa Langsung Gunakan Cara Ini Langsung Kita Jumlahkan Bersusun Kebawah Ya 60 7 900 Dan 8 Mari Kita Jumlakan 0 Tambah 0 Tambah 0 Tambah 8 Hasilnya adalah 8 0 9 7 6 Angka 7 Sama Ya Hasilnya 67 9 0 8 Atau Dibaca Dengan 67 7908 In English 67 908 Nah Sekarang Yang C Sama Seperti Yang Nomor Satu Tadi Yang A Yang C Sama Seperti Yang A Kita Tulis Angka Ini Di Place Value Chart Sesuai Dengan Nilainya Atau Kita Tulis Hasilnya Di Place Value Chart Lalu Kita Kalikan Nilainya Oke Oke Ini Adalah Hasil Yang Kita Tulis Dipindahkan Ke Place Value Chart Ini Yang Teacher Bilang Ini Angka Ini Sama Dengan Kita Pindahkan Ke Place Value Chart Oke Lalu Kita Kalikan Dengan Nilai Tempatnya Yang Sudah Teacher Tulis Disini Nilai Tempatnya Ini Tetap Dan Tidak Berubah Dia Akan Berubah Sesuai Dengan Angka Yang Ada Disini Nilainya Akan Berubah Oke Sekarang Sudah Teacher Kalikan 5 Ini Nilainya 50.000 3 Nilainya 3.000 500 Nilainya 500 500 9 9 10 Nilainya 90 1 Remains 1 Oke Nah Sekarang Mari kita Isi Di tempat Mana Yang Kosong 50.000 3.000 Kosong 90 Dan 1 Berarti 1 2 3 Tempat Yang Ketiga Tempat Yang Ketiga Adalah Tempat 100 Nilainya Adalah 5 500 Berarti 50.000 Ditambah 3.000 Ditambah 500 50.000 Ditambah 3.000 Ditambah 500 Mari kita tulis Sudah dapat Kita ya Hasilnya ya Nah Sekarang Yang D Tempat Yang Pertama Kosong Kita Tulis Saja Hasilnya Di Place Value Chart Ya 98 700 Nah Teacher Sudah Tuliskan Angkanya Ke Place Value Chart 98 700 Lalu Kita Kalikan Dengan Nilai Tempat Yang Di Atasnya Oke Nah Ini Adalah Hasil Perkalian 10.000 Dikali 9 1000 Dikali 8 100 Dikali 7 10 Dikali 0 1 Dikali 0 Hasilnya Adalah Di bawah Ini Oke Sekarang Mari kita Isi Tempat Yang Kosong Di Dalam Soal Tempat Yang Kosong Ada Di Kolom Pertama Titik Titik Ditambah 8.000 Ditambah 700 Pada Place Value Chart Titik Ditambah 8.000 Ditambah 700 Berarti Yang kosong Adalah 90 Rih 90.000 Mari Kita Tulis Nah Ini Adalah Jawabannya Silahkan Periksa Jawabannya Dan Kita Akan Lanjut Ke Nomor 5 Arrange The Numbers In Increasing Order Susun Bilangan-bilangan Berikut Ini Dengan Urutan Dari Yang Paling Kecil Ke Yang Besar Oke Increasing Nah Semua Angkanya Teacher Sudah Tuliskan Pada Place Value Chart Yang Kecil Seperti Ini Oke Sekarang Kita Akan Memilih Mana Yang Paling Kecil Oke Untuk Di Tempat 10.000 Semua Angkanya Sama Ya Belum Kelihatan Mana Yang Paling Kecil Lalu Kita Lihat Ke Tempat 1.000 Oke Angka Yang Paling Kecil Adalah 1 Berarti Ini Akan Ada Di Tempat Yang Pertama Teacher Geser Ya Sekarang Ada 3 Lagi Di Antara 3 Ini Mana Yang Paling Kecil Oh Ada 2 Yang Kecil Berarti Ini Yang Besar Ya Teacher Tempatkan Paling Bawah Nah Antara Yang 2 Ini Kita Lihat Lagi Di Tempat 100 Oke 0 Dan 8 Mana Yang Paling Kecil 0 Berarti 0 Teacher Pindahkan Ke Sini Jadi Nomor 2 Yang Ini Jadi Nomor 3 Dan Yang Besar Tadi Jadi Nomor 4 Mari Kita Pindahkan Ke Tempat Jawaban Oke Untuk Lebih Mudahnya Kamu Bisa Tulis Ini Ini 1 2 3 4 Dari Yang Paling Kecil Ya Nah Kamu Bisa Pindahkan Angka Tadi Seperti Ini Yang Teacher Lakukan Tadi Kita Sudah Tulis Angkanya Kan Teacher Pindahkan Disini Supaya Lebih Mudah Menuliskannya Nah Sekarang Yang Nomor Satu Adalah 21 347 Langsung Kita Pindahkan Ketempatnya Ya Sudah Teacher Tulis Seperti Angka Yang Sudah Tertera Di Atas Oke Yang Nomor Enam Sama Caranya Tapi Ini Adalah Dari Angka Yang Paling Besar Ke Yang Paling Kecil Oke Teacher Sudah Urutkan Disini Sudah Tuliskan Angka Angkanya Pada Place Value Chart Lalu Kita Akan Cari Yang Paling Besar Oke Dari Yang Kelihatan Disini Lima Angka Adalah Yang Paling Besar Ya Berarti Teacher Kelompokkan Kesini Berarti Ini Jadi Yang Paling Kecil Oke Di Antara Dua Angka Ini Kita Akan Pilih Mana Yang Paling Kecil Oke Ten Thousand Sama Thousand Sama Oke Sekarang Hundred Sama Nah Di Tempat Tens Ada Perbedaan Tujuh Dan Nol Mana Yang Yang Paling Besar Tujuh Angka Yang Paling Besar Maka Dia Jadi Nomor Satu Oke Lalu Yang Tadi Nol Jadi Yang Nomor Dua Nah Dua Angka Yang Kecil Tadi Di Tempat Thousand Sama Tempat Hundreds Ada Perbedaan Mana Yang Lebih Besar Tujuh Lebih Besar Lalu Saya Urutkan Jadi Nomor Tiga Dan Yang Ini Jadi Nomor Empat Lalu Kita Akan Memberi Nomor Disini Satu Dua Tiga Empat Mari Kita Pindahkan Ke Lembar Jawaban Teacher Teacher Sudah Masukkan Angkanya Lalu Dituliskan Bilangannya Di Dalam Kotak Jawaban Oke Seperti Ini Silahkan Dicek Jawaban Kalau Sudah Kumpul Sama Teacher Yang Berikutnya Kamu Akan Mengerjakan Latihan Dari Workbook Workbook Page 22 Until 24 Number 7 Until Number 10 Workbook Halaman 22 Sampai 24 Nomor 7 Sampai Nomor 10 Kumpulkan Ke Teacher Oke Sekian Sekian Dulu Review Dari Teacher Kita Akan Ada Review Sekali Lagi Semoga Kamu Bisa Mengerjakan Review Dengan Baik Oke Happy Learning Kids Oke See you On Next Video Terakhir Teacher Tetap Berpesan Sama Kamu Supaya Tetap Gunakan Masker Bila Bertemu Dengan Orang Lain Ataupun Keluar Dari Rumah Yang Kedua Selalu Pastikan Tanganmu Dalam Keadaan Bersih Dan Rajin Mencucinya Dengan Sabun Yang Ketiga Tetap Punya Kebiasaan Yang Baik Memakan Makan Makanan Sehat Dari Rumah Tetap Di rumah Ya Anakku Semoga Pandemi Ini Segera Berlalu Dan Kita Berjumpa Kembali Untuk Belajar Tetap Muka Tuhan Yesus Memberkati Anak Anak Teacher Dan